Intro Rizky Bilar dan Lastik Jorah bertubi-tubi dapat rezeki dari Juragan 99 Pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lastik Jorah bertubi-tubi mendapatkan rezeki selama di malam Rizky Bilar dan Lastik Jorah awalnya berniat menyambangi rumah pengusaha Gilang Widya Pernama dan Sandi Pernama Sari Rizky Bilar dan Lastik Jorah dijemput menggunakan jet pribadi milik Gilang Widya Pernama dan Sandi Pernama Sari Hal tersebut diketahui melalui akun Instagram pribadi Rizky Bilar pada hari minggu Rizky Bilar dan Lastik Jorah dijamu dengan makanan mewah oleh pasangan pengusaha tersebut Setelah itu Rizky Bilar dan Lastik Jorah diajak ke perusahaan kosmetik yang dimiliki Gilang Widya Pernama dan Sandi Pernama Sari Ketika akan pulang Rizky Bilar dan Lastik Jorah mendapatkan handphone merk kenamaan dengan seri terbaru Rizky Bilar dan Lastik sembringah mendapatkan hadiah tersebut Artis berusia 26 tahun itu sontak mengaku akan dibelikan meja biar oleh Gilang Widya Pernama dan Sandi Pernama Sari Rizky Bilar dan Lastik mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan hadiah dari Gilang Widya dan Sandi Pernama Sari Serah terima dapat handphone lagi wah terima kasih mas Gilang kata Rizky Bilar Mana meja beliarnya nyusul lagi aduh tambahnya Gilang Widya Pernama dan Sandi Pernama Sari menganggap pasangan fenomenal itu sedang mendapatkan keberkahan selama berkunjung di Malang Selama di Malang banyak dapat berkah ujar Gilang Widya Pramanak Hujan Nimas berkah tambah Rizky Bilar Ia sudah lama enggak hujan selama dia di sini hujan balas Sandi Pernama Sari Dengan maksud berjanda Rizky Bilar berniat membuka bisnis konten pulsa karena mendapatkan hadiah handphone Lumayan buat buka konten pulsa kata Rizky Bilar Selanjutnya Rizky Bilar menghampiri mobil mewah milik Gilang Widya Permanak dan Sandi Pernama Sari Suami lasti kejarak itu langsung melantunkan selawat dan harapannya supaya segera memiliki mobil tersebut Tahun lalu gue selawatin Ferrari Gue bilang mudah-mudahan tahun depan bisa milik gue kata Rizky Bilar Nah tahun depan semoga bisa jadi milik gue amin tandasnya Tak lama lagi pasangan selebriti Rizky Bilar dan Rizky Bilar dikabarkan akan berangkat ke Turki Tak hanya berlibur rupanya pasangan tersebut sekaligus hendak membuat konten untuk tayangan mereka Adapun kapan waktu keberangkatan tersebut MUA Rizky memberikan sedikit petunjuk Dilansir dari channel Youtube Intent Investigasi pada hari Jumat Rizky MUA membenarkan rencana kepergian lasti kejora dan Rizky Bilar Dalam kesempatan tersebut lasti dan suami masih menggarap pekerjaan Projek tersebut adalah konten spesial liburan di Turki Yang rencananya akan tayang dalam reality show Cinta Abadilaslar Garapan Rizky Bilar Selain itu keduanya juga akan menikmati waktu babymoon romantis Lantaran belum juga melaksanakan liburan bulan madu Mereka itu lagi fokus ada projek ke luar negeri dulu sih Kata Rizky MUA Liburan juga kali ya karena dia akan bulan madu jatuhnya Karena kemarin enggak boleh ke luar negeri kan Rizky MUA kemudian membeberkan petunjuk keberangkatan lasti Ia membeberkan bahwa pasangan lasti tersebut bertolak ke Turki Setelah lasti selesai manggung di Banten Sempat infonya tuh kalau enggak salah habis acara dari acara of air yang di Banten Beber Rizky MUA Semua persiapan sudah hampir diselesaikan Hanya tinggal menunggu sejumlah proses Ada pun pihak-pihak yang akan diajak melancong Itu antara lain keluarga Rizky Bilar daulasti Serta tim kreatif mereka Secepatnya cuma kayaknya masih banyak kerjaan juga Atau surat-surat belum beres juga belum paham Beber Rizky MUA Jadi semua timnya diajak sih liburan bareng-bareng Ada pun Turki dipilih menjadi destinasi Liburan lantaran telah menjadi negara idaman yang ingin dikunjungi Rizky dan Lasti sejak lama Selain di Turki, Lasti juga sempat ingin berlibur di Jepang Menyusul kakak Rizky Bilar yang bekerja di sana Namun karena berbagai pertimbangan Akhirnya keduanya memutuskan untuk memilih ke Turki Yang dimana lebih mudah dalam hal persyaratan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!